Bagaimana menangkan perkara ini menjadi momentum isu nasional terkait dengan komunitas atau organisasi adhokat, peradil lagi, yang diklaim anggotanya paling banyak, ribuan, puluhan ribu. Kemudian kedua, saya mendengar mendapat kompensasi, makanya saya saptakan selamat. Apa implikasinya? Tidak ada implikasinya. Selamat, saya bilang. Karena itu tidak ada kaitannya untuk bisa membatalkan putusan ini. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, yang bisa dilaksanakan adalah dicabut. Ya, mencabut. Ya, dicabut ke WSK 104. Ya, gitu loh. Yang kedua, kita adhokat ini kan bekerja di wilayah yang namanya nilai-nilai dan normal. Ya, kita harus taat nih yang namanya nilai-nilai dan normal. Kalau kita tidak taat itu, maka kita sedang mendinai diri sendiri sebagai profesional, sebagai komunitas intelektual, ya. Apa yang harus dihormati dan nilai-nilai dan normalnya? Apabila pengadilan menyatakan ini fatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, semestinya anggota-anggota yang puluhan ribu tersebut, ya, bisa meminta kepada DPN untuk mentaati. Satu, ya, bisa mentaati. Karena tentu tidak nyaman berada pada situasi yang sudah jelas-jelas dinyatakan pada situasi melanggar hukum atau melawan hukum. Ketika melawan hukum, Anda taat atau Anda diam saja, sebetulnya menjadi satu tanda tanya. Anda ini bekerja pada wilayah norma atau tidak? Atau sekedar menggunakan posisi profesi tersebut hanya mencari uang semata? Karena di dalam kode etik, ya, dalam kode etik, advokat sebagai pribadi advokat adalah orang yang taat hukum peraturan perundang-undangan kode etik. Ya, jadi ini harus diingat nih, bukan persoalan sengetah hukum, tetapi lebih dalam dari itu, kita harus taat hukum pada nilai-nilai dan norma hukum. Normanya sudah ada, batal dengan segala akibat hukumnya. Bisa anggota-anggotanya meminta pertahun jawaban untuk dilakukan koreksi atas kepemimpinan yang dihasilkan dari SK 104 yang dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Terima kasih.